Politeknik Negeri Ujung Pandang kembali mengukuhkan ribuan menghasiswa baru tahun akademik 2018-2019. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda Sigmak dalam segmen advertorial berikut ini. Sebanyak 1.270 mahasiswa baru Politeknik Negeri Ujung Pandang PNUP tahun akademik 2018-2019 dikukuhkan melalui rapat terbuka luar biasa Senat Politeknik Negeri Ujung Pandang oleh Direktur PNUP Dr. Insinyur Hamsa Yusuf MS di lapangan merdeka kampus 1 PNUP. Usai mengukuhkan para mahasiswa baru PNUP, Hamsa Yusuf mengungkapkan bahwa transisi dari startu sebagai siswa menjadi mahasiswa tentu memiliki perbedaan dan tantangan tersendiri. Mulai dari sistem akademik hingga lingkungan kampus yang harus segera dilakukan adaptasi. Untuk itu perlumahan kehidupan kampus penting dilakukan bagi mahasiswa baru guna memperkenalkan bagaimana sistem pendidikan tinggi, cara belajar mandiri, dan suasana ditantus baru agar mereka segera menyesuaikan diri karena setiap perguruan tinggi memiliki ciri nasi masing-masing yang harus diketahui oleh setiap mahasiswa. Itu pula halnya di TNUP. Dikatakan lagi, para mahasiswa baru merupakan calon-calon generasi emas Indonesia yang dituntut untuk menjadi SDM yang kompeten, mampu berpikir inovatif, menguasai bidang ilmu, dan menerapkannya dalam dunia pekerjaan. Apalagi saat ini dunia global termasuk Indonesia telah memasuki revolusi industri keempat RI 4.0 yang tidak kerelahkan lagi dan harus dihadapi oleh generasi muda Indonesia. Program kami untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas mahasiswa, setiap alumni itu kita bekali mereka dengan namanya WorldServe untuk mendapatkan sertifikasi pendamping ijazah. Itu dalam hal akademik. Kemudian dalam hal latihan kedisiplinan kita setiap saat memberikan pengkaderan-pengkaderan terkait dengan fisik dan moral atau karakter. Harapan kita bahwa keluarga kita seperti visi misi kita berahlak mulia, unggul dalam semua bidang, baik lokal maupun internasional. Ketua Panitia PKK NB 2018 PNUT, Muhammad Iqbal MSC, akan mengatakan bahwa PKK NB merupakan kegiatan penting yang wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru. Sebab selama sepekan sebelum memasuki perkilihan, mereka benar-benar akan diperkenalkan dengan sistem pendidikan yang diterapkan di politeknik yang berlaku secara nasional. Dalam kegiatan ini, disajikan sejumlah materi dan simulasi yang relevan dalam memperkenalkan dunia kemahasiswaan, guna membantu transformasi karakter siswa menjadi mahasiswa, sehingga dapat menciptakan karakter mahasiswa di mana mereka harus memiliki sempat kritis, mendiri, dan ilmian. Tahun ini, Pelatihan Jalan Negara Politeknik Negeri Jumplandang untuk menambah 2018 dilaksanakan di VINAM 14 Sasanudin. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan bagi mahasiswa baru dan kecintaan kepada negara Republik Indonesia. Agenda utama selama pelatihan ini, hari pertama itu penegakan disiplin, penuh aman atas peraturan yang ada. Hari kedua, pelatihan bagaimana melaksanakan carakah dan carakah malam, dan yang ketiga adalah malam renung. Andi Ria Navita, salah satu mahasiswa baru mengakui, orientasi yang digelar PNUP ini mampu membuat mahasiswa baru dapat beradaptasi dengan baik, sehingga dalam menimba ilmu dan membekali diri di kampus dapat berjalan dengan mulus. Tidak hanya itu, materi orientasi meliputi sistem akademik, budaya, dan etika kehidupan perguruan tinggi, organisasi dan kegiatan kemahasiswaan, serta persiapan penyesuaian diri di perguruan tinggi menjadi bekal bagi mahasiswa baru. Hal-hal yang sudah dapat diambil mengenai beli negara ini itu terasa banyak sekali. Yang pertama, mengenai bagaimana kita harus disiplin, bagaimana kita harus mengatur waktu, dan yang kedua, bagaimana kita harus menghargai, menghargai antara sesama, menghargai antara orang lain. Meskipun saya dan teman-teman saya masih belum kenal sama sekali, tapi kita dihargai untuk mengharap. Saya berharap ke depannya untuk mental saya terlatih, kewawasan saya terbuka, dan saya lebih dapat untuk mengaplikasikan langsung ilmu-ilmu yang telah saya dapatkan di sini. PKKMB akan ditutup dengan pendidikan belan negara yang berlangsung selama 3 hari. Melalui pendidikan belan negara, diharapkan para mahasiswa baru dapat lebih meningkatkan kredisiplinan, persatuan dan kecintaan pada almamater, dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta menyelangkan segala bentuk rasa fanatisme golongan, jurusan, dan program studi. Resta Ministari, Poveri Susul, mewartakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!